Hai ketemu lagi di video kali ini Lisa bikin bolu macan bangka ya menurut saya teksturnya ini cukup enak karena bolu macan bangka ini cukup ekonomis ya cuma pakai margarin tetapi hasilnya itu enak dan premium kita akan lanjut ke bahan-bahannya selamat disimak bahan-bahannya yaitu 500 gram margarin ya kemudian kita akan masukkan 400 gram gula halus gula halusnya itu kita ayak dulu ya kita saring dulu supaya lebih rata pas dimixer kemudian ini kita akan mixer sampai rata sampai mengembang dengan kecepatan yang sedang ya jadi kita mixer margarin dan gula halusnya sampai benar-benar fluffy ringan dan pucat ya kemudian setelah mengembang kita akan masukkan kuning telur satu persatu yaitu 12 kuning telur ya kita akan masukkan pelan-pelan satu persatu sampai rata baru kita masukkan lagi satu lagi dan kita akan masukkan satu lagi bertahap ya sampai semuanya masuk ke dalam setelah kita masukkan itu kita akan masukkan susu kental manis yaitu 2 sendok makan susu kental manis dan setelah itu kita akan saring ya 350 gram tepung protein sedang atau sebaguna ya dan 50 gram susu bubuk dan ini juga kita akan saring dan kita akan masuk juga bertahap ya bisa kita masukkan dengan bertahap dengan tiga kali dan kita akan mixer dengan kecepatan rendah ya sampai rata sub indo by broth3rmax kemudian kita akan sisikan dan kita akan mixer 7 butir putih telur Lisa akan tambahkan 2 sendok teh gula pasir butiran halus kemudian kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai kaku sampai mangkuknya pas dibalik tidak tumpah, lebih kurang itu fempit kemudian kita campurkan ke adonan kuning telur sampai rata lebih kurang kita akan campurkannya juga bertahap ya tahap 3 kali dan kita akan aduk bantu dengan spatula sampai rata selamat menikmati dan kita akan masukkan rum atau vanilla extract kalau Lisa memakai rum lebih kurang 3 sendok makan rum dan kalau vanilla extract juga bisa 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan dan kita akan aduk rata ya kemudian kita akan bagi adonannya lebih kurang 750 gram kita akan masukkan bubuk coklat dan pasta coklat ya jadi 3 sendok makan bubuk coklat dan 1 sendok teh pasta coklat ya dan kita aduk sampai rata kita akan siapin loyang loyang yang sudah lisa alasin kertas dan kasih margarin tepung sedikit ya setelah itu kita akan sendok bergantian kita akan tuang ke loyang selang-seling yaitu adonan putih dan coklat dan putih dan coklat dan sampai semuanya habis ya kita akan taruhnya pas di tengah selamat menikmati dan jangan lupa sebelum kita masukkan kita akan hentakkan beberapa kali ya supaya anginnya keluar kita akan panaskan oven di suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 menit kita akan panggang dengan suhu yang sama 180 derajat api atas bawah selama 65 menit ya atau sampai matang dan jangan lupa kita akan tes tusuk kematangannya yang sering kita kecolongan itu itu bagian tengah ya bagian tengah itu sering kurang matang ya jadi kita jangan lupa kita akan tes tusuk kematangannya itu di bagian tengah untuk beberapa kali ya kemudian kita akan keluarkan dari oven setelah matang kita akan hentakkan dan kita akan balikan ke kuring rag dan setelah dingin baru kita akan potong dan kita akan santap menurut Lisa ini cukup enak ya teksturnya wanginya meskipun hanya pakai margarin tetapi rasanya cukup enak banget dan patut di re-bake oke jadi jangan lupa buat like comment share and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati